Nah hadirin ul hadirat, saya ingin sampaikan, nanti di hari kiamat itu kita akan dipanggil di dalam bab yang kita paling tinggi. Ada orang yang dipanggil dari pintu sodakoh. Kenapa? Dia sodakoh. Tangan kanannya ngasih, tangan kirinya gak tau. Saking apa? Setelah sodakoh itu dia lupa. Ngasih dia gak ingat, gak hitung-hitung. Saya juga punya teman kaya begitu, orang kaya juga. Itu kalau ketemu saya, ngasih uang gak kira-kira. Saya bilang kita cuma ketemu doang, bukan saya aja yang dikasih, supir saya dikasih. Sekali ngasih 200 ribu, supir saya dikasih. Kalau misalnya di mana, nanti dia ngasih. Itu ada berapa orang, ada sekiru, pasti semua. Kayak luar biasa. Mungkin dia masuk dari pintu sodakoh. Tadi pintu tahajud, ada yang dari pintu salawat, ada yang dari pintu baca Al-Quran, ada yang dari pintu solat tepat waktu. Ada yang dari pintu dia tidak pernah ngomongin orang selama-lamanya. Salah satu yang bisa sampai di puncak syurga, itu adalah orang yang menjaga diri dari menyakiti orang lain. Suatu ketika pada masa Nabi Muhammad SAW, itu ada seorang Rasul lagi ngumpul begini di masjid. Ngobrol. Ketika ngobrol dengan para sahabatnya, tiba-tiba Rasul berpaling ke pintu. Pintu masjid. Lalu kata beliau, salallahu alaihi wa alaihi wa sallam, kata beliau, datang seorang ahlu syurga. Semua mata berpaling ke pintu. Para sahabat. Ini siapa yang dibilang masuk? Yang masuk hanya orang biasa. Dia jenggotnya basah karena wudu. Netes. Lalu dia masuk, dia bawa sendalnya. Lalu dia taruh. Orang lihat siapa orang ini. Tidak ada yang istimewa sama orang ini. Dia bukan terkenal apa-apa. Akhirnya sahabat ngobrol lagi. Besoknya, lagi kumpul lagi dengan Nabi Muhammad SAW, para sahabat. Rasul tiba-tiba berpaling lagi ke pintu. Sambil beliau berkata, Datang, akan datang seorang dari ahlu syurga. Sahabat berpaling lagi ke pintu. Yang masuk siapa? Bapak Ibu sekalit. Orang kemarin itu. Ini orang ini lagi. Sampai tiga kali. Setelah hari ketiga, ada seorang sahabat, Abdullah bin Umar radiyallahu anhu. Yang terkenal, beliau ini paling cepat kalau dalam masalah kebaikan. Dia kemudian datang sama orang tadi itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya boleh gak nginep di rumah kamu? Dia bilang gitu. Boleh. Abdullah bin Umar, sahabat rasul. Sementara ini orang biasa. Lalu, malamnya Abdullah bin Umar nginep di rumah orang itu. Ketika dia nginep di rumah orang itu, ditunggu sama Abdullah bin Umar. Ini mungkin apa aman? Gak ada sesuatu yang istimewa. Dikiranya sholat tahajudnya dari jam 10 malam sampai pagi. Tahunnya jam 10 malam tidur dia. Jam 12, Abdullah bin Umar bangun. Mungkin ini sholatnya dari tengah malam sampai pagi. Orang itu tidur. Cuma setiap kali dia bangun, dia bilang, Astagfirullah. Astagfirullah. Tidur lagi. Astagfirullah. Kalau terbangun dia bilang begitu. Sampai jam sepertiga malam terakhir, jam 2, baru orang ini bangun. Sholat tahajud. Kata Abdullah bin Umar, kalau kayak gini mah, gue juga bisa. Cuma biasa. Di kalangan sahabat itu, kalau sholat sepertiga malam terakhir, itu semua hampir melakukan. akhirnya ditunggu siangnya bareng sama Abdullah bin Umar ikut. Kamu kemana? Ikut. Dia ke pasar ikut. Ketemu orang itu. Tidak ada yang istimewa. Orang Arab itu, Bapak Ibu sekalian, terbiasa kalau bertamu, itu maksimal 3 hari. Setelah 3 hari, maka sohibul baik boleh bertanya. Kamu itu ke sini mau apa? Tapi sebelum 3 hari, dalam budaya Arab, kalau kita bertamu, tidak boleh ditanya. Dia mau minum, silahkan minum. Mau makan, hayuk makan. Tidak boleh ditanya. Sampai 3 hari, setelah 3 hari, Ibu Umar menyerah. Terus dia bilang sama orang itu, saya mau pamit. Dia lemas, karena dia tidak melihat ada yang istimewa. Mungkin ini orang kebetulan saja. Dia masuk syurga, tahu apa amalnya. Kemudian, pas pamit, kata orang itu, silahkan. Tidak berapa lama, ditarik tangannya sama orang itu. Mungkin kamu itu ke sini, itu mendengar Rasul bilang begitu tadi. Dan akan datang seorang ahli syurga. Kata Abdullah bin Umar, Ibn Umar, iya, saya bingung kok, kamu ini tidak ada sesuatu yang istimewa. Tapi kalau dibilang masuk syurga, kalau tadi sholat apa, itu juga aku juga begitu. Bahkan lebih dari itu. Apa jawab orang ini, Bapak Ibu sekalian? Dia bilang, saya memang seperti itu. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Kecuali ada satu hal. Apa itu? Kata Abdullah bin Umar. Saya tidak pernah ngomongin orang seumur hidup saya. Saya tidak pernah mencaci maki orang seumur hidup saya. Saya tidak pernah iri hati sama satu orang pun seumur hidup saya. Kalau ada orang yang dapat kebaikan, saya yang pertama bersyukur. Alhamdulillah, si Anu dikasih ini. Alhamdulillah, si Anu dapat ini. Alhamdulillah. Tidak ada sedikit pun dalam hati saya buruk sama orang. Kata Abdullah bin Umar, Subhanallah. Rupanya itu yang bikin kamu masuk syurga. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Ada orang yang masuk syurga karena tadi itu. Tidak punya jahat sama orang lain. Dia selalu baik sama orang lain. Maka kita jaga. Jangan sampai kita kerjaannya ngomongin orang, jelekin orang, cimaki orang. Akhirnya kita nanti malah tidak bisa masuk syurga dan menjadi orang yang bangkrut.